Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosko Selamun dalam DBS To The Point. Dalam hitungan jam kita bakal meninggalkan tahun 2014, tahun yang boleh kita sebut sebagai tahun politiknya Jokowi. Kita akan hadirkan seorang narasumber yang mengetahui dari dekat tentang hal-hal kecil yang mungkin tak pak kecil tentang bagaimana kemudian Jokowi ditunjuk menjadi calon presiden yang kemudian kita tahu sekarang menjadi presiden. Salah satu orang yang paling dekat dengan itu adalah Soekardi Rinakit. Mas Kardi, silakan Mas. Aduh, Mas Kardi lama tidak ketemu. Ya, sengaja menghilang. Kenapa menghilang? Sejak jadi ketua tim ahli pemenangan Jokowi JK harus menghilang. Kenapa harus menghilang Mas? Kalau tidak menghilang nanti statement saya sama dengan statementnya calon presiden kan bahaya. Ya, ini seperti sebuah hikayat. Itu seperti sebuah setengah dongeng tentang Jokowi menjadi presiden. Dari wali kota, lalu jadi gubernur, lalu kemudian menjadi presiden. Dan ada beberapa orang dekat yang tahu bagaimana peristiwa itu terjadi. Sebetulnya boleh Anda ceritakan sedikit. Kalau yang pertama dulu, ini bukan dongeng. Seluruh proses kepresiden kita itu seperti drama politik tanpa skrip. Drama politik tanpa skrip. Lebih menarik disebut begitu. Iya kan. Bung Kanot juga tidak menyangka jadi presiden. Pak Harto tidak menyangka. Betul-betul. Gus Dor tidak menyangka. Semuanya drama politik tanpa skrip. Jokowi sama. Jadi, sama. Sebuah drama politik tanpa skrip yang wali kota, gubernur, tiba-tiba memang menarik secara nasional untuk menjadi presiden. Tapi bukan berarti tanpa tidak kerja keras. Itu dengan kerja keras sebenarnya. Dengan kerja keras. Iya. Lalu Jokowi, Anda ada dekat-dekat situ pada waktu itu. Dan saya tahu begitu banyak cerita tentang siapa yang layak dari PDIP yang akan maju. Dan nama yang sudah tidak asingkan adalah Ibu Mega. Lalu pada saat-saat tertentu, kemudian Ibu Mega mendeliver itu kepada seorang Jokowi. Bagaimana bisa mengetahui? Kalau sepengetahuan saya sebenarnya dari 13 Agustus 2013. 13 Agustus 2013, betul. Itu Mbak Mega itu sudah bilang nanti Jokowi. Kira-kira itu. Tidak eksplisit. Tidak eksplisit. Tetapi kira-kira simbol dan sinyalnya itu sudah kesana. Itu yang kemudian terjadi ketika Jokowi harus membacakan yang punya Soekarno di depan Rapimnas PDIP. Nah itu berikutnya. Itu September. Itu September kan? Jadi sinyal awal itu sudah kira-kira 13 Agustus. Itu sinyal kedua membacakan kutipan Bung Karno itu. Baru sebenarnya clear akan ke Jokowi itu. Kira-kira 26 Desember. 26 Desember? 26 Desember. Awalnya kan orang masih bicara Mbak Mega, Mbak Mega. 26 Desember itu inner circle paham akan ke Jokowi. Dan Anda tahu betul bagaimana terbelahnya orang-orang dalam sendiri sebetulnya apakah Jokowi atau bukan? Kalau mau jujur sebenarnya banyak yang dalam maunya Mbak Mega Jokowi. Mbak Mega Jokowi. Yang agak bertempur maunya langsung Jokowi. Kalau mau jujur juga komandannya adalah Opa Sidarto, ketua MPR waktu itu. Ketua MPR pada waktu itu adalah yang kita sebut sebagai Opa Sidarto. Itu yang langsung harus Jokowi langsung. Karena mood publik memang ke Jokowi. Jadi itu. Bukan mood publik, bukan ke ibu waktu itu. Jadi mood publik ke Jokowi. Jadi Mbak Dato ini nggak ada pilihan harus Jokowi. Nah memang banyak versi yang beredar sekitar itu. Tapi betul kita percaya bahwa karena Anda ada set pengetahuan Anda yang dekat pada waktu itu adalah akhirnya Jokowi. Dan kemudian orang bilang akhirnya juga JK. Nah kalau JK itu kan listnya banyak yang mau. Iya kan? Misalnya Pak Luhut pasti. Harta pasti. Ria Mishat Ria Kudu pasti. ARB pasti. Makfud pasti. ARB jauh. ARB jauh. ARB jauh itu. Nggak. Ingin. Oh ya ingin ya. Ini yang masuk list itu. Dan yang aneh adalah Pak JK. Entah. Pak JK. Nah ibu kalau tidak salah ini pernah dalam obrolan-obrolan itu Mbak Amerika bilang masa sih butuh tentara? Saya dulu wakil saya tentara kan tidak. Itulah mengapa Pak Luhut dan Ria Mishat Ria Kudu akhirnya tidak jadi. Nah terus Pak Hatta, tapi kan Pak Hatta juga punya bisnis ya. Jadi tidak jadi gitu kan. Nah tinggal dua. Mahfud dengan Pak JK kan sebenarnya. Nah ini siapa? Nah tiba-tiba memang Nasdem langsung mendeklare JK. Nah tinggal PKB. Nah PKB ternyata juga tidak ke Pak Mahfud kan akhirnya ke JK. Jadi ini pilihan politik. Meskipun ini juk ya juk. Iya. Juknya gimana? Juk mungkin kalau PKB dipimpin oleh Pak Mahfud jadi wapres, itu Muhammad Iskandar nggak jadi Ketua PKB lagi. Juk yang bisa jadi benar secara politik gitu. Mas Aptal terjadi kemudian kita sampai pada ujung dari ketika Jokowi kemudian mendeklare atau mengumumkan pencalonan itu di Marunda. Kita coba lihat dulu gambarnya sebentar. Saya tunggu komentar Anda setelah itu. Kita mendapatkan mandat dari Ketua Umum BDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya siap melaksanakan. Saya ingat peristiwa ini mas, saya mengetahui bahwa akan ada pengumuman dari Jokowi setelah ini kepada pers, itu kira-kira 2,5 jam sebelumnya akan ada deklar. Kalau tidak salah ingat mungkin pada waktu itu hari Jumat. Biasanya orang Jawa punya hitung-hitungan cara-cara seperti ini. Anda kan orang yang pandai sekali membaca hal begini. Yang ini tidak, kebetulan Jumat. Jadi sebenarnya gini, seingat saya tanggal 12 itu ya, 12 Maret, itu sudah Mbak Mika memutuskan Jokowi. Sudah clear itu, sudah clear. Baru diumumkan tanggal 14 hari Jumat. Nah itu menurut Dimasnya bukan hitung-hitungan. Dan Jokowi kebetulan juga pas ke Marunda. Ada setting sedikit lah politik ini kan butuh panggung gitu kan. Biasanya penunjukan-penunjukan mungkin kan ada hal-hal di luar dari hal-hal yang mungkin ada hitung-hitungan yang tidak rasional. Kalau tidak rasional sebenarnya di masyarakat. Jadi konstruksi masyarakat kita itu kalau dari komposisi kan banyak petani padi, padi. Dan itu mereka itu yang senior-senior itu, entah itu mereka itu Islam Abangan, Islam Kejawen, atau yang betul-betul Kejawen, atau yang tidak sama sekalipun gitu, betul-betul percaya pada sebuah, saya lebih suka punya prediksi Jaya Baya itu. Ada buku yang disebut, yang diterjemahkan Sunan Ampel, Musasar. Nama bukunya itu Musasar. Itu katanya ini, katanya dibikin oleh Prabu Jaya, Brawijaya terakhir itu, Jongko Joyoboyo itu ya. Nah, itu ada baik yang begini, pada suatu masa nanti, dan itu dihakini oleh orang Jawa umumnya, pada suatu masa nanti akan bekas kerajaan Majapahit ini akan dipimpin oleh anak yang lahir, di situ bahasanya Timur Gunung Lawu. Saya membaca tulisan Anda, silahkan terus. Timur Gunung Lawu, anaknya kurus seperti Krishna, karakternya keras kepala seperti Baladewa, masa kecilnya susah tukang mencari kayu, rumahnya dekat sungai, pinggir sungai, gitu kan. Kalau pakai baju tidak pantas, ada tai lalat di pipi kanannya, dan punya pasukan banyak yang tidak kelihatan. Simpan dulu ceritanya, kita akan teruskan setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali, kita jeda sejenak. Masih bersama saya dan Soekardirinakit dalam DPS To The Point. Mas Kardi, tadi Anda sudah mengatakan, tapi ini bukan ramalan dalam pengertian apa, gitu ya? Ini bukan itu. Ya, enggak, enggak. Ini sebenarnya kalau di dalam ilmu politik ada pendekatan budaya politik. Ada pendekatan budaya politik. Salah empat saja. Untuk Jokowi itu, yang dikatakan oleh Rongo Warsito, itu Satrio Pinandito, kelayung-layung Satria, yang seperti bijak, seperti wanita, dan mungkin juga kurus, kan, karena tering puasa, gitu. Kelayung-layung itu artinya mengembara yang tidak karuan. Dan ketika saya ikut kampanye Jokowi keliling itu, sengsara benar, sengsara benar. Saya ikutin di Jawa Timur, Mas. Saya sengsara. Betul, saya setuju bahwa itu sengsara dan itu... Masuk hotel biasanya jam 5 pagi, kita keluar hotel jam 8. Ternyata generasi 60-an itu bersatu, dan itulah Jokowi. Jadi bersatu. Nah, Mas Prabowo masuk dalam generasi yang pecah itu. Oh, itu ada perbedaan? Iya, iya. Kan sama Mas Prabowo, Mbak Mega, Gus Dur, dan Pak SB itu dalam satu garis generasi. Betul. Nah, mengapa Mas Prabowo tidak dapat dukungan luas dari generasi 60-an? Sekarang dengan gaya, kan dikenal dengan gaya belusukannya. Kemudian, itu tadi, kadang-kadang itu seperti tidak teratur, gitu. Kesana kemari dan kemudian turun ke bawah, dan untuk orang-orang sekitar itu sesuatu yang membuat itu letih. Itu apakah bagian dari cara generasi baru menikmati politiknya atau apa? Menurut tema saya, ya terjemahan lain. Kalau dulu kan selalu formal-formal-formal. Nah, generasi baru yang menerjemahkan politik adalah langsung sentuhan dengan masyarakat. Ini sebenarnya bukan barang baru. Raja-Raja dulu juga belusukan langsung. Misalnya, ANUHB 9. Itu kan begitu luar biasa memori publik Jogja ketika beliau tiba-tiba di pasar, ikut ngangkat nangka, ya ke truk, segala macam. Nggak tahu kalau itu Raja, gitu loh. Sehingga bahasa iklannya kan Jokowi adalah kita. Ya. Tetapi ini, saya ingin mendapatkan gambaran dari Anda sebetulnya, Mas. Ini kan generasi baru ini sebetulnya generasi modern yang mungkin agak hedonis ya, menurut saya. Lalu tiba-tiba ada belusukan yang tampak merakyat seperti ini. Apa sebetulnya yang terjadi secara politis? Nah, kalau saya lihatnya gini, generasi yang 60-an itu, yang jadi tokoh-tokoh utama di pers, di akademisi, di bank, dan macam-macamnya itu, di lembaga-lembaga, kelompok-kelompok strategis itu, ya memang hedonis. Kita sudah menikmati semua, makan, makan semua, nikmati. Tiba-tiba ada satu yang muncul beda, dan kita tiba-tiba mencari identitas kita. Ya inilah gitu sebenarnya gitu sebenarnya. Ya ini, makanya dia jadi ujung tomba. Mas, kita akan lanjutkan berbincangkan setelah ini. Pemirsa, kita jedas tenak dan kita akan segera kembali. Kembali bersama saya dan Sukardirinaki dalam The Best to the Point. Mas Gardi, penjelasan Anda tentang ketokohan Jokowi tadi itu, lalu kemudian dengan perkiraan-perkiraan yang menurut cerita-cerita lama seperti itu, itu juga menarik bagi media sebetulnya. Jadi ada kadang-kadang orang mengatakan, Jokowi itu menang karena media. Sebetulnya bukan menang karena media. Jokowi-nya menarik untuk media, lalu kemudian dia menjadi media darling. Kalau saya setuju itu, dia itu sudah kerja keras dulu, jadi unggul begitu, terus menjadi lampu semua menyorot ke dia. Jadi lampu itu artinya seluruh sumber daya, boleh media, boleh kekuatan sosial. Nah, saya lihatnya tetap juga seperti itu. Ini memang apapun dia sebenarnya barang yang istimewa gitu kan. Jadi akhirnya ya media menjadi tertarik dan itu normal saja kan, normal saja. Karena dia beda, maka dia menerjemahkan sebenarnya tetap budaya politik sebenarnya. Jadi begini, misalnya Mas Prabowo, sistem kampanyenya itu seperti budaya politik yang Ben Anderson, bahwa kekuasaan itu adalah berwujud. Betul. Ya, makanya bawa keras. Ya gitu kan. Jokowi, ini generasi baru menerjemahkan, eh kekuasaan itu tidak dalam bentuk wujud nyata, tetapi dalam bentuk gaya, simbol gitu. Tindakan. Tindakan. Jadi kita coba menerjemahkan Ben Anderson, Power in Japanese Culture itu dalam konstruksi berbeda. Nah, teman-teman yang di Mas Prabowo sana masih menerjemahkan kekuasaan itu real. Wahyu itu real. Jadi keris, itu kan keliru. Kita mencoba menerjemahkan dengan cara beda sebagai terjemahan generasi baru. Sebagai seorang jurnalist, saya juga menangkap sens bahwa cepat atau lambat, besar atau tipis itu, saya juga yakin bahwa Jokowi akan memenangkan pertarungan itu. Tapi kan hampir semua orang juga setidak-tidaknya pendukung Jokowi maupun Prabowo melihat hasil pilihan yang tidak seberapa besar bedanya. 52, sekian. Kalau mau jujur, sudah cross 12 hari sebelum pilihan itu bedanya 0,85. Itu betul. 10 hari cross. Dan itu hanya diselamatkan oleh tiga. Yang pertama, muslimat yang belum memilih, itu akhirnya di-approach oleh, saya nggak bisa sebut namanya gitu ya, nggak enak. Kan setidak-tidaknya kan mengangkat Kofifah, itu kan salah satu ini. Ini cowok ini, cowok. Oh cowok, oke silahkan. Dia sebenarnya artis, lucu, tapi kofifah, muslimat begitu suka dengan dia. Oke, terus itu pertama. Yang kedua adalah kelas menengah perkotaan memang sudah ke Mas Prabowo. Maka itulah suka atau tidak peran dari konser Salam Dua Jari yang dimotori oleh Abdi. Itu merubah semua cerita. Yang ketiga, suka atau tidak minoritas belum mengambil keputusan. Nah, jadi kaum minoritas itulah yang menjadi faktor ketiga penentu kemenangan ribuan setelah itu. Saya ingin Anda dapat penjelasan Anda tentang konser Dua Jari. Karena sebagai jurnalis kita juga melihat, ini adalah titik balik untuk kemudian memperlihatkan Bapak Jokowi menjauh jaraknya dari 0, sekian menjadi sekian persen. Sudah cross. Sudah cross. Cross per teori kalah. Sepuluh hari sebelum ya, sebelum itu vote itu, itu sudah cross. Per teori kalah. Apa yang terjadi di kubu Prabowo sampai kemudian itu, itu kemudian ketika mereka cross, lalu kemudian disalip lagi untuk kemudian Jokowi yang naik? Menurut saya timnya tidak cerdas melihat bagaimana memperkuat itu. Jadi gerakannya masih sama. Nah, kita lihat datang mentah. Kita lihat datang mentah, kita lihat mendapat tiga temuan. Oke, yang khusus konser Dua Jari, itu penting sebenarnya, ini kan hampir sama dengan Spin Doctor. Itu betul. Abdi, itu Abdi ya. Itu Spin Doctor. Jadi Presiden Amerika kena isu selingkuh, itu kan bingung. Terus dia pura-pura bikin film, film fiktif tentang perang. Perang ini, kirim pasukan gitu. Nah, itu pulang pasukan itu jadi pahlawan. Yang mengendorse, ini karena Presiden kita menjadi menang perang itu. Ini kan sama, Pak Jokowi sudah kena isu apapun lah, Tionghoa, Kristen, macam-macam kena, itu kan. Terus, dia butuh panggung. Artinya medan perang kayak film itu. Itulah panggung Salam Dua Jari. Mas, yang saya ingat adalah bahwa Pak Prabowo waktu itu masih punya satu momen. Nonton Piala Dunia. Tidak bisa. Sudah moodnya, sudah kecuri duluan, tidak bisa. Sudah moodnya, ketika itu menjadi berita yang begitu di media, itu langsung sit. Sudah nggak bisa kekunci, sudah kekunci. Apa bacaan Anda kemudian kalau lihat perlawanan Kubu Prabowo, yang kemudian sampai ke MK, lalu kemudian sebelumnya kan pasti ada ini. Apa yang Anda, bacaan Anda? Sependekatan saya selalu budaya politik. Silahkan, Mas. Sangat gampang. Anak-anak menteng, anak-anak kota itu jengkel kalau dikalahkan anak kampung, kurus kayak desa itu. Itu saja, sesederhana itu. Ini prosesnya politik. Saya terkejut dengan penjelasan Anda, tapi baru saya dengar pertama kali dan menarik. Iya. Silahkan. Bagaimana anak kampung dari pinggir sungai, kurus, gitu kan, bisa mengalahkan orang-orang yang memang apapun. Dari segi sumber daya politik ya, dana, pendidikan, lingkup pergaulan, itu memang lebih bagus, lebih bagus, lebih stabil. Kok bisa dihancurkan nih? Saya pun, saya nggak terima kalau debat dikalahkan oleh, saya PSD gitu, dikalahkan oleh S1, saya pasti jengkel, nggak mau terima, gitu kira-kira gitu. Jadi saya penjelasan budaya politik. Mengapa kok gigih faktor yang terpenting bagi saya adalah ketidakterimaan secara identitas yang selama ini melekat dalam diri kita itu dihancurkan? Mas Kardi, kita jeda sejenak. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kita kembali ke DPS To The Point, masih bersama saya dan Sukardi Rinakit. Mas Kardi, Anda sudah menjelaskan soal budaya politik kita tadi, soal, apa namanya, konser, dua jari. Lalu kemudian setelah pelatihkan kan ada pesta rakyat, atau syukuran rakyat. Dan ini kelihatannya baru pertama dalam sejarah pemilihan presiden kita. Penjelasan Anda? Ya, itu sebenarnya refleksi dari, itulah Jokowi sebagai harapan publik gitu, harapan baru. Maka ketika dia terpilih, ya syukuran, karena ini didukung oleh masa itu tadi kan. Lebih-lebih seperti itu saja. Ya, tapi maksud saya kenapa itu berbeda dengan sebelumnya? Karena SBY juga dipilih oleh begitu banyak orang pada tahun 2004 maupun 2009. Saya melihatnya lah pada personal touching, kesederhanaan. Jadi Jokowi dalam kampanye pun, dalam pendekatan, segala macam itu selalu dengan cara-cara sederhana dan simple. Jadi itu mudah ditangkap dan akhirnya bergulir menjadi sentimen yang sentuhan pribadi. Maka kalau kita jadi, dia jadi. Maka kita ingin mengadakan pesta gitu kan. Anda ikut menasihati Jokowi kan, karena Anda kan ketua tim ahli pemenang Jokowi. Saya tidak pernah menasihati, tapi Jokowi itu secara insting politik itu sangat-sangat tajam. He is a real politician sebetulnya. Real politician tidak, tapi insting politiknya sangat tajam. Saya setuju itu. Ya, insting politiknya sangat tajam. Tidak pernah kompleks, selalu semua sederhana. Dan... Dia mendengar dengan baik, tetapi dia juga tahu sebetulnya apa yang sedang didengar. Tetapi orang yang mengatakan sesuatu merasa bahwa dia didengar. Iya, iya. Kira-kira begitu. Mas, ada satu hal, ketika setelah terjadi pemilihan itu dan dia memenangkan, itu kan terjadi keributan. Menurutkan politik ya, ribut itu begitu riuh ya. Lalu kemudian ketika setelah dilantik juga masih riuh gitu. Tapi menarik bagi kita, situasinya sekarang ini setidak-tidaknya lebih kondusif. Kira-kira apa yang terjadi? Saya lihatnya ya, apa, pendekatan Jokowi ya. Mungkin Jokowi approach gitu ya. Nah, Jokowi approach. Secara politik, karena dia itu selalu melakukan pendekatan dengan simple, tidak kompleks, maka otomatis pelan-pelan akan terurai. Termasuk simple itu, termasuk tidak menganggap penting. Partai ribut-ribut, silahkan saya kerja saja. Akhirnya loh, kagum sendiri kan. Bayangin kalau kita ngejak berantem, yang diajak berantem, cuek, jalan, kerja, kan lama-lama dia selesai sendiri. Nah, sehingga kalau misalnya KMP ini, misalnya kenceng, Jokowi approach saya ini, menterjemahkan sederhana. Misalnya begini, tiba-tiba Pak Jokowi ngubungi Mas Prabowo. Datang ketika ulang tahun, Mas. Datang, nggak usah ulang tahun, hari biasa Mas Prabowo ke Hambalang. Jokowi minta diajarin main kuda, habis itu makan nasi goreng. Mas Prabowo sukanya nasi goreng. Sudah selesai itu konfliknya gitu. Jadi, pendekatan yang sederhana, simple, personal touching, ini memang akhirnya mendinginkan politik. Maka Jokowi kan sering ngomong, nanti politik kan selesai sendiri. Itu betul. Itu karena approach-nya memang begitu. Tidak politik. Taksudian Mas Kardi itu mengejutkan saya. Dan tampak seperti tidak politik gitu. Tetapi toh, persoalan sepertinya terselesaikan. At least, orang akan merasa, uh, ribut-ributnya begini kok tiba-tiba sudah dingin begitu. Bagaimana Jokowi kerja, terlepas masih kritik apapun ya, kerja gitu. Kan teman-teman DPR akhirnya dilihat rakyat, ini lihat apapun kerja, yuk ribut aja. Akhirnya malu sendiri kan, kira-kira gitu. Jadi itu apa ya, seperti tanda petik menempeling tapi tidak langsung malu sendiri gitu. Atau ngasih kaca lah ya, ngasih kaca. Ya kita kerja aja, itu seperti ngasih kaca. Rakyat lihat nggak kerja, itu ribut aja. Idiom Anda menarik juga untuk saya, Mas Kardi. Kalau mau lucu, ini seperti orang naik pesawat, duduk di sebelah kita. Orang-mugarinya nyuruh dia pindah. Marah-marah orang ini nggak mau. Saya tanya Pak, mana anu bodeng pasnya ini? Loh Bapak, ini eksekutif, bukan legislatif. Loh, adik ini bagaimana? Saya, ini legislatif, jangan dipindah ke eksekutif. Artinya dengan cara sederhana, pendekatan simpel, ya Jokowi bisa menyelesaikan politik panas, saya pikir. 2015 ini kira-kira Anda melihat situasi politiknya akan seperti apa? Kalau saya sebenarnya agak ekstrim. 2014 itu politiknya masih arogansi. Semua kesombong kan? Mulai kampanye, mulai sombong. Mulai sombong, tapi sebentar, sebelum menerah teruskan. Dan menganggap enteng Jokowi, mungkin ya. Terus sekarang mendingin. Jadi sehingga 2015, suka atau tidak, yang terjadi mulai introspeksi diri. Agak benerah yang gini-gini. Lebih dingin lagi, 2016 sudah konsolidasi karena sudah mikir mau 2019. Mas Kardi, terima kasih sudah datang ke DBS Tudupu. Penjelasan Anda menarik untuk saya. Dan mudah-mudahan juga menarik untuk penonton kita. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Sukardiri Nakit. Orang yang selama ini dekat sebetulnya dengan proses bagaimana Jokowi kemudian dicalonkan lalu kemudian menjadi presiden.